Menarik dikupas dalam dialog hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, apa kabar? Selamat berakhir pekan tentunya untuk kita semua ya Hari ini dalam talk show bersama sahabat-sahabat dari IKUA Ikatan Alumni Universitas Erlangga Surabaya Kita ngobrol tentang esensi budaya masyarakat dan kearifan lokal Sidoarjo Tentunya Anda bisa perpartisipasi dalam program ini Melalui WA kami di 0821 3264 1009 Atau on air langsung di 031 896 1514 Dan juga Anda bisa tonton dan dengar melalui website kami di www.suarasidoarjo.id Atau di channel Youtube kami di Suara Sidoarjo Live Atau juga di berbagai sosial media kami Jadi seperti yang kami bless di berbagai sosial media kami Dimana untuk kesempatan pagi hari ini Kita ngobrol tentang esensi budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Sidoarjo bersama Prof. Dr. Purnawan Basundoro SSM HUM Beliau adalah dekan fakultas ilmu budaya Universitas Erlangga Yang juga beliau ini adalah seorang sejarawan Sepertinya saya sudah tersambung dengan beliau via Zoom Saya siapa dulu Selamat pagi, selamu'alaikum Prof. Purnawan, apa kabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini biar lebih akrab Keadaan saya sehat selalu Alhamdulillah, syukur Salam sehat ya Walaupun agak mendung ini Oh gitu, posisi di mana ini Prof? Posisi saya ada di rumah Ini di dekat, apa, dari Buduran itu ke arah barat sedikit Buduran ke arah barat Oh ya ya Suri Asri 2 Suri Asri 2 Saya Cici Dwarjo Wadah, asli wong Darjo istilahnya ya Darjo saya Baik, ini lebih akrabnya kalau saya panggil Cak Purnawan gitu ya Prof ya Ya, boleh Ini sapa anak-anakrab dari sahabat-sahabat di IKUA ini Kita santai saja Betul, ini saya juga sapa untuk beberapa sahabat Ini ada istilahnya itu Apa ya, public offer-nya Atau communication-nya Ada Cak Dimas Selamat pagi Cak Dimas Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini tokoh kita ini, Mas Dimas Penulis yang bisa dikatakan Apa ya Yang cukup happening gitu ya Hampir Hampir mengalahkan J.K. Rowling Kemudian juga Saya ingin sapa untuk Pak Edi Rian Jono Cak Edi, selamat pagi Cak Edi Iya, suaranya mohon maaf Gak keluar Cak Edi Masih di mute Masih di mute Pagi Cak Purnaman Selamat pagi Cak Edi Luar biasa Ini kalau saya melihat Backgroundnya warna merah ini Berarti Semangat selalu ini ya Oh ya Merah berani putih suci Kemudian juga ada Ning Lydia Pengurus IKUA juga Selamat pagi Ning Lydia Selamat pagi Cak Panji Apa kabarnya Apa kabar Ning Sehat Sehat Cak Panji sehat Sehat juga Ini kalau Pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Baru Banyak kegiatan ini Dari sahabat-sahabat IKUA Sidoarjo Kolaborasi dengan Pemkap ini Yang dari awal sih Kita sudah Memberikan Buku Sangu Buat Gus Mudlor Itu jadi Pemikiran-pemikiran Dari teman-teman IKUA Itu kita jadikan Satu dari Berbagai aspek Dan berbagai fakultas Luar biasa Ada Cem istrinya Karena Gus Mudlor Juga alumni dari UNER Juga ini Luar biasa Kemarin dulu Tempat ketemu Di Suara Sidoarjo Juga ketemu Iya ketemu juga Saya siapa juga Untuk Cak Mukhtar Lutfi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Backgroundnya Saya juga lihat Kok ini ya Seperti office gitu ya Di sekolah antar Luar biasa Selamat beraktivitas Kemudian ada Gak ada namanya Cuma ada inisial HPnya aja A7700 Saya gak berani Nyebut namanya Nanti Di-endorse Baik Selasang ke Cak Purnawan Kalau kita bicara Soal budaya Kalau Saya cek-cek di googling Ini mengingatkan pelajaran Pada waktu SD dulu Begitu ya Budaya Terdiri di Budi Dan juga Akal Lebih jauh soal ini Monggo Cak Purnawan Ya memang Kalau kita mengacu Kepada Apa yang namanya ya Teori ya Teori kebudayaan Bahwa Budaya itu adalah Budi dan daya Jadi sesuatu yang Diangankan Dipikirkan Dan kemudian Dikerjakan ya Secara Apa Berkelanjutan Oleh manusia Sehingga kemudian Menghasilkan Yang namanya Artefak-artefak Sesuatu yang bisa Dilihat Dirabah Dan sebagainya Sehingga Secara teoritis itu Ya budaya itu Meliputi Atau wujud budaya itu Ya meliputi Tiga hal Jadi yang pertama Itu Suatu kompleks Atau ide-ide Yang dipikirkan Oleh kita Dan dari Ide-ide itu Kemudian Biasanya Di Apa Diwujudkan Dalam suatu Sistem sosial Sistem sosial Di masyarakat Yang dikerjakan Dalam Aktivitas Dan itu Terus dilaksanakan Dan kemudian Dari aktivitas itu Kemudian akan Menghasilkan Berbagai Wujud-wujud fisik Dan biasanya Yang namanya Kebudayaan itu Itu adalah Sesuatu yang Diturunkan Dari satu Generasi ke Generasi yang lain Disebarluaskan Dari satu orang Ke Orang yang lain Dan kemudian Karena ada Penyebarluasan itu Kemudian Diserap Dan biasanya Kebudayaan itu Pasti terkait Erat dengan Yang namanya Kondisi Lingkungan Itu ya Jadi lingkungan itu Pasti akan Membentuk Apa Karakter-karakter Atau Sifat-sifat Dari budaya Yang Berkembang Di masyarakat Sebagai contoh Misalnya Lingkungan Perkotaan Pasti akan Membentuk Namanya Budaya Perkotaan Sementara Budaya Atau Lingkungan Perdesaan Pasti akan Membentuk Sebuah Budaya Yang khas Perdesaan Nah Terkait Dengan Sidoarjo Dan Sekitarnya Ini kan Kalau kita Mengacu Kepada Pertama Sejarah Sidoarjo Kalau kita Melihat Peninggalan Sejarah Di Sidoarjo Itu kan Kita bisa Menyebutnya Sidoarjo Ini adalah Sebuah Kawasan Yang memang Sudah Terbentuk Sudah Sangat Lama Sehingga Beberapa Peninggalan Sejarah Di Sidoarjo Dalam Bentuk Candi Terus Kemudian Makam Makam Tua Terus Berbagai Petilasan Yang ditemukan Di Sidoarjo Ini menunjukkan Bahwa Sidoarjo Itu Dalam Perjalanan Sejarahnya Itu memang Sudah Sangat Panjang Nah Dalam Sejarah Yang Sangat Panjang Itu Pasti Pada Setiap Periode Sejarah Itu Pasti Akan Membentuk Dinamika Masyarakat Yang Menghasilkan Budaya Budaya Yang Itu Terus Menerus Apa Diturunkan Dari Satu Generasi Ke Generasi Yang Lain Dan Itu Sampai Saat Ini Tetapi Yang Perlu Diingat Bahwa Budaya Itu Bukan Sesuatu Yang Statis Jadi Walaupun Misalnya Pada Jaman Dulu Itu Ada Identifikasi Dari Budaya Sido Lama Tapi Karena Adanya Perkembangan Zaman Dan Persentuhan Dengan Dinamika Masyarakat Itu Pasti Kebudayaan Itu Juga Akan Beradaptasi Beradaptasi Dengan Kondisi Masyarakat Sehingga Sekarang Kita Lihat Misalnya Ya Memang Masih Ada Budaya Budaya Khas Lama Sido Bercampur Aduk Dengan Berbagai Unsur Dari Luar Dan Berbagai Unsur Budaya Yang Baru Saya Kira Itu Sebagai Pendahuluan Mas Baik Karena Kita Tahu Juga Akulturasi Dari Pengaruh Luar Entah Luar Daerah Atau Luar Negara Begitu Ya Ini Juga Bisa Membentuk Sebuah Kebudayaan Itu Sendiri Kalau Di Sido Itu Kan Ada Wayang Potehi Kalau Tidak Salah Akulturasi Dari Kebudayaan Masyarakat China Betul Jadi Memang Karena Budaya Itu Adalah Sesuatu Yang Aktif Jadi Kalau Sudah Tidak Aktif Itu Namanya Bukan Lagi Budaya Tapi Itu Sudah Peninggalan Budaya Jadi Salah Satunya Wayang Potehi Wayang Potehi Itu Adalah Hasil Akulturasi Jadi Tokoh Tokoh Wayang Itu Adalah Mengaju Kepada Tokoh Tionghoa Tapi Yang namanya Budaya Wayang Itu Sendiri Kan Budaya Indonesia Cuma Karena Kemudian Ada Apa Namanya Ada Persentuhan Dengan Budaya Yang Lain Maka Kemudian Menghasilkan Budaya Yang khas Pertunjukan Yang khas Yang disebut Sebagai Wayang Potehi Tadi Mas Kalau Anda Melihat Eksistensi Budaya Dan Kearifan Lokal Khususnya Di Kabupaten Seti Apakah Sekarang Ini Sudah Mulai Terkikis Atau Masih Eksis Karena Kita Lihat Bahwasanya Ada Beberapa Yang Memang Menjadi Tradisi Tahunan Seperti Lelang Bandeng Lalu Wayang Kulit Dan Sebagainya Apakah Memang Harus Dijadwalkan Setiap Tahun Harus Tampil Supaya Masyarakat Apalagi Generasi Z Zaman Sekarang Ini Supaya Tidak Istilahnya Tahu Tentang Budaya Setempat Begitu Ya Saya Kira Apa Namanya Pertama Kita Harus Melihat Budaya Itu Sendiri Yang Pertama Budaya Itu Sebagai Perilaku Keseharian Yang Kedua Karena Dari Perilaku Keseharian Itu Menghasilkan Apa Namanya Kebudayaan Kebudayaan Yang Unik Maka Ada Kebudayaan Kebudayaan Unik Yang Kemudian Muncul Sebagai Identitas Wilayah Jadi Si Doharjo Misalnya Dari Keseluruhan Aktivitas Keseharian Misalnya Kalau kita Mengacu Kepada Tujuh Unsur Budaya Universal Itu kan Ada Salah Satunya Aktivitas Ekonomi Misalnya Nah Lelang Bandeng Itu kan Wujud Dari Aktivitas Ekonomi Tadi Nah Tetapi Karena Ini Adalah Aktivitas Budaya Yang Unik Maka Sebagai Sebagian Dari Identitas Daerah Yaitu Si Doharjo Tentu saja Sebisa mungkin Ini harus Dipertahankan Saya Saya Kira Bukan Hanya Lelang Bandeng Seperti Misalnya Kalau Saya Dulu Pernah Jalan-jalan Ke Balung Towo Tempat Pendaratan Nelayan Yang Panen Apa Namanya Itu Rang Kecil-kecil Itu Maka Itu Kemudian Disana Muncul Yang Namanya Tradisi Ruah Tradisi Untuk Melarung Sesaji Dalam Rangka Rasa Syukur Itu Kan Khas Nah Karena Khas Itu Kemudian Menjadi Yang Namanya Identitas Dari Budaya Sempat Nah Budaya-budaya Yang Menjadi Identitas Ini Ini Tentu Saja Harus Di Pertahankan Seperti Yang Di Balung Towo Itu Adanya Dran Disana Biasanya Menjelang Bulan Puasa Ada Tradisi Bahkan Di Tempat-tempat Yang Lain Ada Bersih Desa Itu Kan Bagian Dari Identitas Nah Budaya-budaya Yang Kuat Yang Menjadi Identitas Milaya Setempat Ini Kan Patut Dilestarikan Karena Efeknya Kan Bukan Hanya Terkait Dengan Pelestarian Budaya Itu Sendiri Tapi Selain Sebagai Identitas Maka Budaya-budaya Khas Itu Jika Dikemas Dengan Baik Itu Juga Bisa Menjadi Daya Tarik Untuk Wisatawan Artinya Banyak Hal Yang Bisa Dipetik Dari Kegiatan-kegiatan Dalam Rangka Pelestarian Kebudayaan Yang khas Itu Mas Karena Ini Bisa Menjadikan Sektor Penghasilan Dari Sisi Destinasi Wisata Tapi Ada Budaya Yang Juga Tidak Perlu Kita Pertahankan Budaya Rasan-rasan Sesuatu Hal Yang Banyak Juga Dilakukan Sebagian Orang Baik Saya Coba Cek Beberapa Partisipan Barangkali Ada Diantara Anda Yang Ingin Komentar Begitu Cak Dimas Ini Sebagai Warga Taman Taman Apa Sepanjang Jeningan Cak Cak Dimas Ya Jeningan Dimana Di Tamannya Atau Di Sepanjang Atau Di Lupa Saya Saya Di Taman Oh Di taman Baik Kalau Ada Yang Mau Didiskusikan Dengan Cak Purnawan Ini Kalau Di taman Biasanya Kebudayaannya Apa Tradisinya Masyarakat Setempat Ini Apa Ya Kalau Kita Ngikuti Dari Memang Dari Esensi Budaya Sidoarjonya Jadi Kalau Di setiap Kecamatan Memang Kalau Benar Itu Selalu Ada Budaya Budaya Di Setiap Desanya Di setiap Kelurahannya Ya Hampir Semua Sama Kayak Wayang Kulutuk Atau Wayang Kulit Budaya Jawa Terus Juga Biasanya Ya Kalau Dikatakan Budaya Budaya Mancing Biasanya Budaya Mancing Tapi yang Saya Herankan Budaya Mancing Mudah-mudahan Tidak lari Dari Masalah Begitu Ini Ini Kan Kita Di Tengah Pandemi COVID Bagaimana Upaya Upaya Atau Kiat-kiat Yang Nantinya Bisa Dirusahakan Oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk Memunculkan Atau Apa Ya Silahnya Itu Ini Loh Eksistensi Budaya Sidoarjo Yang Berbasis Kearifan Lokal Agar Generasi Di bawah Saya Itu Tidak Tau Menjadi Tau Dari Yang Tidak Tau Menjadi Tau Ya Karena Di Pandemi COVID Memang Tidak Boleh Kumpul Kumpul Bagaimana Apakah Perlu Ada Semacam Film Dokumentasi Yang Memperlihatkan Ini Budaya Sidoarjo Mulai Dari Awal Sampai Saat Ini Lalu Diedukasikan Ke Masyarakat Dan Sebagainya Karena Di Pandemi COVID Ini Untuk Kumpul Saja Susah Setengah Mati Memang Tidak Boleh Apalagi Pak Gelaran Budaya Itu Kan Kalau Tidak Salah Kan Konsentrasi Masanya Cukup Gede Seperti Wayang Kulit Terus Ada Lelang 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 Bandeng Kemudian Dulu Sebelum Kandemi COVID Memang Banyak Masa Datang Yang Hadir Iya Nah Tapi Bagaimana Biar Bagaimana Pemkap itu Agar tidak Pasif Untuk Memunculkan Budaya Budaya Dan Kearifan Wakal Di Seduarjo Lagi Karena Itu Sangat Penting Untuk Studi Budaya Khususnya Untuk Anak-anak Jaman Sekarang Anak-anak TK, SD, SMP SMA Yang memang Harus diperkenalkan Dengan Budaya Sejarah Dan Banyak Kearifan Wakal Yang memang Dimiliki Oleh Kabupaten Seduarjo Nah Rata-rata Mereka Mereka Hanya Mengenal Tempat Budaya Itu Dijadikan Bukan sebagai Cadar Tapi Sebagai Ini Apa Itu Tempat Hiburan Tempat Wisata Padahal Memang Kalaupun Itu Dijadikan Tempat Wisata Harus Ada Standar Edukasi Yang memang Diperlukan Untuk Bisa Memerkenalkan Ini loh Budayanya Seduarjo Ini loh Yang dimiliki Seduarjo Ini loh Kearifan Lokal Iya Betul Dan Saya jadi ingat Apa yang pernah Disamaikan oleh Prof. Badri Direktur Sekolah Pasca Sarjana Uner Di sisi lain juga Perlu kita Ini ya Narasi juga Itu kan Perlu sebagai Orang itu Jadi tahu Ceritanya seperti Apa sih Betul Baik Dan juga Generasi Z Sekarang ini Mudah-mudahan Gak malah Lebih mengenal Budaya Korea Daripada Budaya Jadi Pengucap Pernah Ada tanggapan Ini Ya Saya kira Apa Pertama Identifikasi Dari budaya Itu ya Jadi Budaya itu Kalau itu Dibiarkan Artinya Budaya itu Tetap Sebagai Sesuatu Yang bersifat Aktif Itu kan Mengalami Perubahan Terus-menerus Padahal Masyarakat itu kan Butuh yang namanya Identitas dari Kelampauan Jadi Masyarakat Si Doarjo itu Dari mana sih Asalnya gitu ya Dan budayanya itu Asal-usulnya itu Seperti apa Nah Ini Perlu dilakukan Upaya Untuk Pertama Itu Pelestarian Dan kemudian Yang kedua Pendokumentasian Nah Pelestarian itu Butuh yang namanya Narasi Si Doarjo ini Sejak Daerah yang Saya kira itu Masih minim Dengan Aktifitas Menarasikan Berbagai Unsur Budaya Yang Ada di Daerah ini Jadi misalnya Sampai sekarang Ini kan Jarang sekali Ada Sejarawan Misalnya Yang mencoba Menulis Sejarah Si Doarjo Secara lengkap Demikian juga Sampai saat Ini saya kira Masih cukup Jarang Buku yang Membahas Secara Luas Tentang Budaya Sidoarjo Nah Upaya ini Harus dilakukan Sekarang ini kan Teknologi itu Sedemikian Dasyat Perkembangannya Dan itu Bisa dimanfaatkan Dalam rangka Untuk dua hal itu Jadi misalnya Mendokumentasikan Aktivitas Kebudayaan Dalam hal ini Kesenian Misalnya Dialifungsikan Dari Aktivitas Seni Ke Apa Multimedia Demikian Demikian juga Dengan Kegiatan Kegiatan Kebudayaan Masyarakat Dalam bentuk Tradisi Tradisi Nah itu Sekarang ini Kalau misalnya Disana ada Kegiatan Tradisi Bersi Desa Ada Tradisi Apa namanya Nyadran Dan sebagainya Itu kan Bisa dialih Alih Media kan ya Kedalam Media Sosial Dan itu bisa Diakses Ke Apa namanya Ke Youtube Atau yang lain Dengan demikian Generasi sekarang itu Bisa memahami Oh ternyata Si Doarjo ini Sebagai sebuah Daerah Itu memiliki Kekhasan ya Yang dicirikan dengan Budaya-budaya yang tadi Karena memang Secara umum kan Ya memang Si Doarjo Bagian dari budaya Arek gitu ya Arek secara umum Tetapi kan Pasti ada hal-hal Yang berbeda ya Antara Budaya arek Di kota Surabaya Dengan budaya arek Di Si Doarjo Karena seperti Saya katakan tadi Budaya itu Selalu berkembang Selalu muncul Itu terkait Dengan kondisi Kewilayahan setempat Si Doarjo yang Masyarakatnya itu Berbasis Pantai gitu ya Melayan Itu juga menghasilkan Apa Budaya-budaya khas Misalnya Dari Makanan Kuliner Nah Kuliner Yang khas Si Doarjo Kan Lontong Kupang Itu gak ada Di tempat lain Adanya ada Di Si Doarjo Nah Lontong Kupang Ini mulai dari Proses awal Orang menangkap Kupang Sampai Kemudian Tradisi-tradisi Yang lain Dan aktivitas lain Yang Terkait dengan Perkupangan ini Wah Ini kan Itu kan luas Sekali ya Dari mulai Makan Dari mulai Nangkap Membawa ke rumah Mengolahnya Kemudian Memakannya Serta bagaimana Orang merasakan Makanan Kupang itu Makanan yang Hanya ada Di Si Doarjo Tidak pernah ada Di tempat lain Dan makanan Paling enak Sedunia Saya kira Apalagi Kalau disajikan Dalam kondisi Panas Mantap Ini adalah Contoh Bagaimana Kita Bisa Menyajikan Hal-hal Itu Kepada Generasi Muda Dengan Berbagai Pertolongan Teknologi Nah itu Itu dari Aspek yang itu Belum misalnya Bagaimana Nanti Sejarah Si Doarjo Diteliti Dan kemudian Ditulis Dan kemudian Disebarluaskan Dan sekarang Penyebarluasan Tulisan itu Tidak harus dicetak Dalam bentuk buku Tapi Web Yang dibangun oleh Pemerintah Kepotensi Doarjo Bisa dimanfaatkan Untuk Iya Mungkin Apa istilahnya Usaha Untuk itu Ada sih Saya juga Pernah Saya pernah Baca Beberapa Artikel Di Website Milik Pemerintah Maupun Kom.info Tapi mungkin Lebih Banyak lagi Kan Lebih baik Begitu ya Cak Purnawani Karena kita tahu Budaya Budaya tradisi Di Kapotensi Doarjo Relatif banyak Mulai dari Lelang Bandeng Nyadran Lalu juga ada Reok Cemandi Kemudian ada Wayang Potehi Jalan Kepang Taruh Ujung Luar Biasa Mungkin ini juga Peluang bagi Cak Dimas Untuk juga Menulis Histori Atau juga Budaya dari Masyarakat Kapotensi Doarjo Baik Tertarik dengan Perkupangan Berkupangan Kita jadi Gidam Baik Saya juga Buka peluang Untuk Partisi Pasipan yang lain Yang barangkali Ingin diskusi Manfaatkan Kesempatan Silahkan Anda Bisa Sampaikan Cak Edy Mungkin Mungkin Cak Edy Maturlun Cak Pur Yang baik Ada Budaya Ada Budaya Batik Si Doarjo Ya Terpengaruh Oleh Mongolia Biasanya Itu kejadian Di gedung Cangkring Nah Sekarang Budaya Batik Ini Perkembangannya Bagaimana Cak Generasi Z Supaya Jatuh Cinta Saya rasa Itu Cak Pertanyaannya Cak Baik Saya kira Nah Ini Satu Kekayaan Si Doarjo Yang sangat Luar biasa Dan Ini Saya kira Perlu Diangkat Itu Adalah Batik Tadi Seperti Cak Edy Tadi Sampaikan Karena Batik Ini Itu juga Bentuk Akkulturasi Terutama Batik Batik Di Pesisiran Jatuharjo Itu bagian Dari Tradisi Dari Perkembangan Batik Pesisiran Tadi Dan Apa Sebagai Sebuah Hasil Akkulturasi Itu Menghasilkan Sebuah Batik Yang khas Terutama Warna-Warnanya Yang cerah Dan Sebagainya Nah Ini Saya kira Batik Itu kan Secara Formal Itu kan Sudah Sudah Didaftarkan Bahkan Diakui oleh UNESCO Dan Batik Itu Pasti Akan Bertahan Mana Kala Masyarakat Itu juga Memakainya Nah Kalau tidak Kalau kita sendiri Tidak memakainya Terus Siapa lagi Walaupun Batik Itu sudah Diakui Sebagai Warisan Budaya Dunia Nah Sekarang Ini memang Menurut saya Batik Sidoarjo Itu Perkembangannya Cukup Bagus Tapi terbatas Karena Yang Maka Itu Kebanyakan Itu PNS Karena Itu Diwajibkan Ya kan Itu PNS Sidoarjo Maka Baju Itu Nah Saya Kira Generasi Milenial Itu Menurut Saya Harus Dikenalkan Dengan Batik Ini Nah Selama Ini Kan Begini Yang Cukup Aneh Pelajar Pelajar Sidoarjo Itu Itu Kan Dibajibkan Pakai Batik Tapi Batik Itu Batik Pabrik Batik Yang Apa Namanya Dipakai Yang Dibuat Di Pabrik Dan Menurut Saya Itu Tidak Sidoarjo Yang Dipakai Oleh Anak-anak Itu Oke lah Dalam rangka Untuk Mengangkat Batik Ini Dan Dalam rangka Untuk Melestarikan Batik Sidoarjo Ya Harus Ada Upaya Artinya Siswa-siswa Itu Seragamnya Jangan Batik Yang Pabrikan Dan Desainnya Itu Non Sidoarjo Walaupun Ada Simbolnya Udang Itu Tapi Itu Bukan Batiknya Sidoarjo Oleh Karena Itu Menurut Saya Ini Harus Ada Upaya Kesana Selain Gurunya Memakai Baju Batik Sidoarjo Muridnya Itu Juga Memakai Baju Itu Sehingga Dengan Demikian Mereka Ini Identitas Batik Sidoarjo Seragam Sekolah Itu Kan Tidak Harus Sama Persis Gambarnya Misalnya Hari Jumat Anak-anak Suruh Pakai Batik Sidoarjo Terserah Warnanya Mau Merah Biru Mau Tapi Yang Paling Penting Adalah Membuat Agar Generasi Muda Ini Betul-betul Mau Mengakui Dan Memahami Ini Loh Budaya Sidoarjo Salah Satunya Ada Pada Batik Itu Misalnya Yang Lain Misalnya Bahasa Bahasa Ini Kan Kalau Tidak Ada Upaya Mempertahankan Kan Bisa Punah Misalnya Sehari Pada Hari Jumat Misalnya Atau Hari Sabtu Semua Pengajaran Di Sidoarjo Di Sekolah Sekolah Itu Wajib Menggunakan Bahasa Sidoarjo Misalnya Nah Upaya Upaya Semacam Ini Adalah Sebuah Ihtiar Dalam Rangka Untuk Kita Melestarikan Budaya Ini Kalau Tanpa Ini Ini kan Budaya Kan Sesuatu Yang Terus Berubah Nah Itu Lama-lama Akan Hilang Kekasan Sidoarjo Kalau Kita Sendiri Sebagai Warga Sidoarjo Tidak Menopang Menopang Pelestarian Budaya Ini Betul Saya kira Begitu Cak Edi Baik Capur Dan Juga Untuk Partisipan Yang Lain Sahabat Sahabat Dari IKUA Sidoarjo Kita Rehat Dulu Nanti Kita Akan Kembali Sesudah Beberapa Pesan Berikut Ini Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Memang Kita Sudah Jenuh Karena Pandemi Ini Membelunggu Dunia Mengekang Silaturahmi Kita Tapi Sampai Ini Usai Yang Masih Berkerumun Tanpa Protokol Kesehatan Apa Akan Terus Bersikap Abai Yang Masih Kumpul Keluarga Jangan Sampai Kumpulkan Virusnya Yang Masih Nongkrong Asik Jangan Sampai Pulang Bawa Penyakit Yang Masih Harus Berangkat Kerja Jangan Sampai Bawa Pulang Virusnya Dan Yang Masih Abai Jangan Sampai Orang Tuamu Yang Menuai Waspadai Klaster Penyebaran COVID-19 Di lingkungan Terdekat Selalu Pakai Masker Jaga Carat Cuci Tangan Dan Siap Divaksinasi Pesan Ini Dipersembahkan Oleh Kominfo Dan Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Serta Indonesia Persada ID Untuk Menyiarkan Bawa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Keseyanto Kepala SMK YBM 8 Sidoarjo Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Gus Ahmad Mugdor Ali Dan Bapak Subandi Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Mencurahkan Rahmat Dan Kasih Sayangnya Senantiasa Memberikan Pertolongan Kemudahan Kemurahan Dan Ampunannya Sehingga Beliau Berdua Bersama Masyarakat Sidoarjo Mampu Mewujudkan 17 Program Yang Telah Dicanangkan Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rokok Apa Pak Putian Ya Rokok Ya Murah Ya Rokok Rokok Ilegal Bagaimana Rokok Rokok Ilegal Rokok 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 Ilegal Rokok Ilegal Tidak Bisa Cukai Semen Paling Rue Bandrol Rokok Itu Dua Merk Karun Nama Perusahaan Yang Terdaftar Biar Cukai Lokasi Pembuatan Dik Berarti Rokok Ilegal Tidak Aduh Yang Mesti Rokok Ilegal Merkikan Negara Merkoh Rambayar Cukai Tinggi Bangun Negara Walah Tutuh Sepenting Wawak Garo Duh Gak Isol Makanya Tukus Pasti Pasti Aik Ojo Ngawur Laporkan Peredaran Rokok Ilegal Ke Kantor Biah Cukai Terdekat Atau hubungi nomor 15225 15225 Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan Beah Cukai Sidoarjo Ayo Ngewangi Beah Cukai Berantas Rokok Ilegal Beah Cukai Sidoarjo Fokus Mengawasi Tulus Melayani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kofifa Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur Ternyata Penyebaran COVID-19 Belum berhenti Oleh karena itu Jangan Pernah Lelah Ayo kita Lindungi diri kita Dengan Menggunakan Masker yang Aman dan Benar Kalau pakai Masker Jangan dibawa Hidung Kalau pakai Masker Jangan dibawa Dagu Lalu Jaga jarak Yang aman juga Dan Cuci tangan Dengan Menggunakan Air Mengalir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Arak Jawa Timur Pihak Kabare Muka-muka Kapi-api Yoh Saya Vial Valen Mau mengajak Kita Semua Untuk Tetap Jaga Kesehatan Di Tengah Pandemi Yuk Ikut Gerakan Pakai Masker Dan Tetap Ikuti Anjuran Pemerintah Dengan Cara Tetap Jaga Jarak Sering Cuci tangan Pakai Sabun Hindari Keramaian Dan Pakai Masker Kalau Keluar Rumah Yuk Jaga Kesehatan Karena Banyak Orang Tersayang Yang Ingin Terus Bersamamu Bersama Kita Lawan COVID-19 Dengan Terus Mengingatkan Hal-hal Baik Masih Banyak Banget Saudara Kita Yang Belum Paham Betapa Bahayanya COVID-19 Oleh Sebab Itu Penting Untuk Kita Saling Mengingatkan Semoga Kita Semua Selalu Sehat Dan Tetap Produktif Di Kala Pandemi Ingat Ojo Lalu Masker Yoh Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Baik Terima kasih Sahabat Pendengar Dan Pemirsa Namasih Bersama Di Program Toksu Bersama Sahabat Sahabat Dari IKUA Ikatan Alumni Universitas Erlangga Cabang Sidoarjo Dan Tempat Kita Untuk Pagi Hari Ini Adalah Esensi Budaya Masyarakat Dan Kearifan Lokal Sidoarjo Bersama Narasumber Profesor Doktor Purnawan Basundoro SSM HUM Beliau Adalah Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga Yang Juga Adalah Sejarawan Baik Cak Pur Dan Juga Untuk Partisipan Yang Lain Sebelum Nanti Diskusi Dilanjutkan Ini Saya Bacakan Ada Pertanyaan Ya Dari Mas Wahyu Yang Ada Di Krian Pertanyaannya Adalah Apa Beda Antara Adat Istiadat Dan Juga Budaya Terus Pertanyaan Yang Kedua Apakah Budaya Itu Bisa Dikrit Terima Kasih Baik Terima Kasih Cak Wahyu Yang Ada Dikrit Krian Terima Kasih Adat Istiadat Dan Budaya Itu Sebenarnya Tidak Bisa Apa Yang Menurut Saya Tidak Ada Beda Yang Yang Apa Tidak Ada Beda Yang Yang Signifikan Kalau Budaya Itu Kan Semua Yang Terkait Dengan Aktivitas Manusia Yang Seperti Tadi Saya Sampaikan Yang Mulai Dari Yang Dipikirkan Dikerjakan Dan Menghasilkan Sesuatu Itu Adalah Budaya Tetapi Kalau Adat Istiadat Itu Biasanya Mengacu Kepada Sistem Budaya Yang Khas Dan Itu Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Istimewa Di Kawasan Atau Di Komunitas Dimana Adat Istiadat Itu Berkembang Jadi Misalnya Terkait Dengan Adat Bersih Desa Itu Sifatnya Bukan Sesuatu Yang Setiap Hari Dilaksanakan Tetapi Itu Adalah Sesuatu Yang Memang Dianggap Sebagai Aktivitas Istimewa Sehingga Itu Perlu Dilaksanakan Secara Temporer Itu Yang Disebut Sebagai Adat Istiadat Dengan Demikian Adat Istiadat Itu Biasanya Cara Orang Melaksanakan Itu Biasanya Itu Tadi Mengacu Kepada Peristiwa Tertentu Yang Dianggap Penting Seperti Adat Apa Namanya Manten Manten Sidoarjo Misalnya Yaitu Adat Terus Kemudian Terkait Dengan Larangan Larangan Tertentu Pada Saat Melakukan Sesuatu Nah Itu Biasanya Dikaitkan Dengan Adat Kalau Itu Mengacu Pada Sesuatu Yang Khas Dari Nilai Itu Itu Bedanya Ya Mungkin Contohnya Biasanya Orang Jawa Kalau Anak Gadis Darang Makan Di Pintu Takutnya Nanti Jodohnya Nggak Nyampe Itu Salah Satunya Baik Ini Ada Pertanyaan Juga Lewat Chat Di Zoom Lebih Mantap Kalau Beliau Sendiri Yang Ngomong Ning Lydia Monggo Ning Lydia Masih Tersambung Kha Atau Ada Kendala Komunikasi Nanti Nanti Saya Jawabkan Ini Penting Ini Pertanyaan Dari Ning Lydia Terkait Dengan Covid Pandemi Pandemi Ini Mengubah Budaya Tidak Menurut saya Memang Mengubah Jadi Misalnya Tapi Ini Budaya Yang Memang Muncul Atau Dipaksa Oleh Keadaan Dan Kemudian Dipaksa Oleh Berbagai Aturan Dalam Rangka Untuk Masyarakat Agar Terhindar Dari Pandemi Misalnya Sekarang Ini Kalau Kita Keluar Rumah Itu Harus Memakai Masker Nah Ini Di Sebagian Orang Ini Sudah Menjadi Budaya Ini Mirip Dengan Budaya Perpakaian Jadi Kalau Kita Ke Kantor Misalnya Maka Pakaiannya Adalah Ini Atau Bajunya Adalah Ini Demikian Juga Dengan Masker Sekarang Orang Yang Sadar Maka Keluar Dengan Sendirinya Maka Masker Dan Kemudian Terkait Dengan Religi Religi Itu kan Budaya Tapi ini Religi Dalam Arti Tindakan Tindakannya Yang Bersifat Simbolik Misalnya Sekarang Kegiatan Kalau Kita Dulus Solat Misalnya Kan Harus Karena Ada Perintah Gama Misalnya Solat 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 Tapi Sekarang Karena Ada Pandemi Maka Kemudian Solat Berjarak Bisa Jadi Budaya Semacam Ini Tidak Akan Berjalan Lama Mengingat Jika Pandemi Ini Nantinya Itu Selesai Bisa Saja Itu Kembali Lagi Kembali Ke Tindakan Semula Tetapi Inilah Yang Namanya Dinamika Dari Kebudayaan Jadi Ketika Orang Menghadapi Sesuatu Maka Dia Merespon Dengan Tindakan Sesuatu Nah Kemudian Terkait Dengan Ini Budaya Yang Mendukung Progres Memang Ini Kan Sulit Tetapi Begini Budaya Arek Salah Satu Cirinya Adalah Menurut Saya Solidaritas Yang Tinggi Dan Kemudian Egaliter Kemudian Lukas Itu Ciri Dari Budaya Arek Nah Ada Banyak Orang Yang Mungkin Tidak Mau Taat Kepada Protokol Kesehatan Nah Sebagai Orang Situarjo Orang Yang Pendukung Budaya Arek Mestinya Kita Ya Dengan Lukasnya Harus Apa Penegur Orang Itu Eh Kamu Harus Pakai Masker Karena Apa Namanya Tindakan Itu Untuk Kesehatan Bersama Nah Ini Ini Bisa Diangkat Gitu Ya Kelugasan Kita Dalam Rangka Untuk Ini Tadi Untuk Mendorong Orang Agar Taat Pada Protokol Kesehatan Kemudian Solidaritas Salah Satu Ciri Budaya Arek Adalah Solidaritas Yang Tinggi Ya Membantu Sesama Yang Kesusahan Demikian Juga Dalam Hal Protokol Kesehatan Ini Berbagai Kegiatan Di Situarjo Itu Mengarah Kesana Mengarah Membantu Sesama Yang Kekurangan Ini Yang Juga Dilakukan Oleh Ika Ika Kutus Air Langga Ini Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Semua Mengadakan Kegiatan Bagi-Bagi Masker Ini Bagian Dari Rasa Solidaritas Yang Tinggi Untuk Membantu Sesama Dalam Rangka Taat Pada Protokol Kesehatan Sehingga Warga-warga Yang Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Membeli Masker Terbantu Dengan Adanya Itu Tadi Tetapi Saya Kira Juga Ada Kegiatan Kegiatan Yang Menghambat Proses Ini Tadi Sosialisasi Progres Jadi Di Situarju Itu kan Ada Tradisi-tradisi Yang Basisnya Adalah Keagamaan Nah Basis Tradisi Keagamaan Ini kan Banyak Yang Apa Yang Ini ya Menciptakan Kerumunan Nah Ini Karena itu Basisnya Keagamaan Itu kan Kadang agak Sulit Untuk Apa Diubah Ya Karena Biasanya Misalnya Kegiatan Tahlilan Atau Apa Yang Kondangan Syukuran Terus Tradisi Bersih Desa Dan sebagainya Yang Basisnya Kadang-kadang Itu Nyenggol Masalah agama Kadang-kadang Cukup Susah Sehingga Keterlibatan Tokoh-tokoh agama Untuk memberi Penyadaran Ini Saya kira Penting Supaya Orang Menyadari Bahwa Ini Bisa Ditunda Atau Bisa Dimodifikasi Kegiatan Ini Tanpa Menghilangkan Esensi Dari Kegiatan Kegiatan Itu Karena Sekarang Ini kan Yang Paling Penting Adalah Mendorong Orang Untuk Dirinya Sehat Dan Tetangganya Sehat Saling Mengingatkan Itu Ini Saya kira Apa Kearifan Kearifan Lokal Semacam Itu Sebenarnya Bisa Dimanfaatkan Dalam Rangka Untuk Kita Terlibat Lebih Lanjut Dalam Rangka Ini Tadi Mencegah Penyebaran COVID-19 Ketokohan Ketokohan Seseorang Kalau Situarju Ini kan Sebagai Daerah Dengan Basis Santri Yang Kuat Itu Ketokohan Seorang Kiai Itu Penting Itu Biasanya Cukup Efektif Dalam Rangka Untuk Sosialisasi Berbagai Kegiatan Terutama Menyangkut Ini Tadi Cak Prokes Tadi Saya Kira Itu Baik Saya Juga Ingin Sapa Cak Jalal Selamat Bagi Cak Jalal Yang Sempat Komen Juga Di Chat Zoom Lebih Afdol Juga Kalau Nyenengan Bisa Ngobrol Secara Langsung Ini Biar Bisa Dilihat Dan Juga Didengar Oleh Masyarakat Seantir Dunia Karena Kami Juga Streaming Ini Cak Jalal Selamat Pagi Selamat Pagi Pak Pur Cak Pur Cak Pur Jangan Keliru Pak Kapur Itu Lain Orang Maaf Ini Capur Saya Off Cam Ya Gak Apa Yang Penting Suaranya Muncul Ini Tadi Saya Nulis Chatnya Belum Selesai Tapi Ter Tekan Dan Terkirim Oke Jadi Begini Poinnya Saya Tadi Menggaris Babahi Menyatakan Sepakat Ketika Pak Beraskan Tentang Terbatasnya Literasi Mengenai Budaya Di Sidoarjo Saat Ini Yaitu Saya Sangat Setuju Sekali Untuk Itu Makanya Saat Ini Perlu Adanya Sinergi Dari Berbagai Pihak Terutama Dukungan Dari Pemkap Untuk Usaha Ini Dan Tampaknya Ini Teman-teman Alumni Ika Sidoarjo Sudah Mulai Bergerak Ini Cak Pur Jadi Mereka Sudah Memiliki Program-program Yang Khususnya Terkait Dengan Masalah Revitalisasi Budaya Bentuk Revitalisasi Itu Ada Yang Macem-macem Yang Punya Rencana Barangkali Mengangkat Seperti Identitas Asli Sidoarjo Yang Sempat Dipertanyakan Tadi Rekan Yang Menanyakan Pertama Tadi Katanya Tidak Tahu Identitas Sidoarjo Itu Sebetulnya Seperti Apa Dulu Sepertinya Dulu Itu Bagaimana Asal-usulnya Dan Sebagainya Jadi Memang Usaha Revitalisasi Ini Penting Tidak Hanya Di Sektor Literasi Tetapi Juga Berbagai Aktivitas Aktivitas Yang Bisa Memperlihatkan Identitas Kesidoarjoan Seperti Tadi Misalnya Lelang Bandeng Kemudian Usulnya Pak Pur Kalau Ada Dokumentasi Mengenai Perkupangan Itu Sangat Bagus Sekali Dan Saat ini Masih Minim Untuk Itu Ayo Saling Bersinergi Memujudkan Hal Itu Baik Cak Jalal Terima kasih Juga Untuk Diskusi Dan Masukannya Yang Luar Biasa Saya Bayangkan Begini Bahasanya Di Negara-negara Barat Setiap Kota Biasanya Ada City Hall Jadi City Hall Itu Tertampung Berbagai Informasi Literasi Dari Kota Wilayah Itu Sendiri Jadi Masyarakat Kalau Memang Butuh Informasi Atau Apa Begitu Ke Satu Tempat Itu Misalnya Sidoarjo Ke Satu Tempat Itu Jadi Mulai Dari Perjalanan Sejarah Bupati Mulai Dari Bupati Yang Pertama Sampai Terakhir Terus Kesenian Kasnya Apa Itu Kan Lebih Enak Apakah Mungkin Perlu Rebranding Atau Rebrand Atau Bagaimana Supaya Potensi Wisata Atau Budaya Kearifan Lokal Masyarakat Ini Akhirnya Tidak Kalah Nanti Atau Malah Nanti Tinggal Menjadi Sebuah Kenangan Takutnya Kan Gitu Ya Gini Saya Kira Memang Identifikasi Dan Dokumentasi Itu Penting Sekali Karena Kalau Ini Tidak Dilakukan Maka Bisa Jadi Nanti Berbagai Artefak Kebudayaan Itu Tidak Terjelaskan Ke Masyarakat Dengan Dengan Baik Nah Ini Yang Saya Kira Pemerintah Gopoten Sidoarjo Mulai Memprogramkan Hal Itu Dukungan Dukungan Dari Dunia Akademik Misalnya Dari Fakultas Budaya Saya Kira Siap Kami Lakukan Dalam Rangka Untuk Mendokumentasi Kebudayaan Sidoarjo Itu Sekarang Ini Cukup Mudah Sebenarnya Jadi Sidoarjo Kementerian Keputatan Sediakan Web Web Yang Itu Bisa Digunakan Misalnya Untuk Memuat Berbagai Informasi Kebudayaan Memang Betul Kalau Di Kota Kota Di Eropa Misalnya City Hall Itu Juga Berfungsi Untuk Pendokumentasian Berbagai Aspek Kebudayaan Itu Nah Ini Saya Nyambung Dengan Pertanyaan Cak Har Dari Candi Terkait Dengan Masalah Literasi Dan Dan Sastra Identifikasi Budaya Itu Kan Apa Namanya Bisa Di Salah Satunya Dan Menarasikan Budaya Salah Satunya Juga Bisa Lewat Sastra 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 Lokal Itu Kan Akan Bisa Menampilkan Berbagai Warna Lokal Itu Sendiri Dan Di Sidoarjo Ini Sekarang Ada Dewan Kesenian Daerah Yang Disana Itu Juga Ada Seksi Sastra Ini Juga Perlu Didorong Dalam Rangka Juga Untuk Bekerjasama Dengan Semua Stakeholder Yang Ada Di Sidoarjo Terutama Yang Berkiprah Dalam Bidang Kebudayaan Itu Sinergi Antar Kelompok-kelompok Masyarakat Stakeholder Terkait Dengan Kebudayaan Ini Saya Kira Penting Saya Kira Web Misalnya Web Sidoarjo Yang Sekarang Mungkin Sudah Dan Memuat Berbagai Informasi Kebudayaan Ini Memang Ditingkatkan Kalau Perlu Misalnya Ada Jendela Khusus Yang Di Sana Memang Memuat Berbagai Informasi Mengenai Budaya Sidoarjo Sehingga Kalau Orang Misalnya Ingin Mencari Tentang Budaya Khas Sidoarjo Langsung Bisa Dicari Di Sana Nah Sekarang Ini Kalau Saya Lihat Karena Kita Minim Menggali Berbagai Informasi Budaya Daerah Yang Muncul Ya Muncul Ke permukaan Atau Muncul Ke Masyarakat Itu Masih Minim Ya Informasi Menai Budaya Sidoarjo Jadi Seperti Tadi Misalnya Yang Begitu Kita Bicara Tradisi Sidoarjo Itu Paling-paling Ya Kita Oh Apa Namanya Lelang Bandeng Terus Kemudian Apa Namanya Nyadran Kan Hanya Itu Tetapi Kalau Kita Rajin Untuk Keliling-keliling Daerah Dan Masing-masing Penggiat Kebudayaan Di tingkat Lokal Itu Dilibatkan Untuk Menggali Berbagai Potensi Yang Ada Di Di Daerah Setempat Ini Saya Kira Terkumpul Banyak Informasi Nah Ini Yang Menurut Saya Para Penggiat Kebudayaan Seperti Dewan Kesenian Daerah Situarjo Terus Teman-teman Yang Berkecimpung Dalam Sastra Terus Kemudian Teman-teman Yang Selama Ini Giat Dalam Mengawal Desa Wisata Misalnya Itu Mari Kita Sama-sama Bersinergi Untuk Menggali Berbagai Informasi Kebudayaan Di Situarjo Kebetulan Saya Ini Suka Sepedaan Jadi Kalau Sepedaan Saya Kadang-kadang Nyari Wilayah-wilayah Situarjo Yang Di Sana Ada Artefakt Kebudayaan Misalnya Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Sepedaan Ke Kawasan Yang Disana Ditemukan Ini Ada Mungkin Itu Petilasan Apa Gitu Ya Kemudian Disitu Nampaknya Masyarakat Itu Tergerak Untuk Bikin Museum Kereweng Tetapi Museum Kereweng Ini Yang Sudah Di Apa Namanya Diinisiasi Oleh Masyarakat Itu Tidak Terawat Nah Ini Kan Kegiatan Positif Dan Kegiatan Kreatif Masyarakat Ini Yang Mesti Perlu Didampingi Oleh Pemerintah Kabupaten Situarjo Dalam rangka Bersama-sama Membangkitkan Berbagai potensi Budaya Yang ada Di Daerah Di Situarjo Baik Ya Baik Capur Ini Tentunya Mudah-mudahan Harapan Dan Keinginan Kita Ini Juga Ya Bisa Di Full Apolah Sahabat IKUA Dan Akhirnya Nanti Kan Juga Bisa Diteruskan Kepada Pihak Terkait Dalam hal Ini Pemerintah Kabupaten Apalagi Juga Kusmudlor Dan Pak Subandi Ini Luar Biasa Ini Satu Di Antaranya Adalah Juga Mengangkat Potensi Budaya Dan Juga Kearifan Lokal Dari Masyarakat Situarjo Tidak terasa Waktu sudah Di Jam 10 Terakhir Ada yang Ingin Disampaikan Kepada Kita Semua Cak Pur Mengenai Tema Kita Untuk Bagi Hari Jadi Ini Mumpung Masih Hangat Pertama Saya Mengucapkan Selamat Kepada Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Semoga Beliau Mampu Memenuhi Harapan Kita Semua Dalam Rangka Untuk Mengangkat Potensi Potensi Kebudaya Yang Ada Di Situarjo Dan Kepada Masyarakat Penggiat Kebudayaan Saya Berharap Mari Kita Sama-sama Bersinergi Dalam Rangka Untuk Menggali Berbagai Potensi Budaya Yang Ada Di Situarjo Dan Mensosialisasikan Budaya-budaya Situarjo Kepada Masyarakat Luas Di Indonesia Jadi Bukan Hanya Di Situarjo Kami Dari Fakultas Ilmu Budaya Siap Bekerjasama Dengan Seluruh Elemen Yang Ada Di Situarjo Baik Pemerintah Kabupaten Situarjo Maupun Masyarakat Situarjo Secara Umum Salam Dari Saya Dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Untuk Profesor Dr. Purnawan Basundor SSM HUM Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga Yang Juga Sejarawan Narasumber Kita Untuk Pagi Hari Ini Dalam Tema Esensi Budaya Masyarakat Dan Kearifan Lokal Kabupaten Situarjo Kerjasama Antara LPPL Radio Suara Situarjo Dan IKUA Jabang Situarjo Selamat pagi Semuanya Selamat berakhir Pekan Salam Sehat Assalamualaikum Situarjo